Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati karena tidak dinyatkan untuk itu, tetapi karena ketidaktahuannya, maka kemudian dia melakukan perbuatan yang disebut dengan dosa itu. Itu sebabnya kalau dosa besar kan semua orang sadar. Kalau yang namanya dosa besar, semua orang sadar kalau itu adalah dosa besar. Yang manusia sering tidak sadari adalah al-lamam, yaitu dosa-dosa yang kecil. Seperti misalnya kita mentertawakan orang lain, mentertawakan orang lain itu sebetulnya sudah dosa, sudah al-lamam. Karena orang lain, kekurangan orang lain tidak untuk ditertawakan. Masalah-masalah orang lain tidak untuk ditertawakan. Bahkan kita berbicara saja tentang keberhasilan kita. Di depan orang yang gagal, itu juga termasuk kata al-lamam. Karena apa kita sadari itu adalah bisa, apa namanya, bisa melukai hati orang yang ada di depan kita itu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Tuali, janganlah membicarakan hartam di depan orang yang tidak berharta atau orang miskin, janganlah membicarakan anak-anakmu di depan orang yang tidak punya anak, janganlah membicarakan kesatuanmu di depan orang yang sakit, dan seterusnya. Janganlah membicarakan keilmuanmu di depan orang-orang yang ilmunya sangat terbatas. Jadi, tetapi ingat, Allah maha pengampun. Inna rabbaka sebuahnya Tuhanmu wasiul, luas. Luas yang banyak, maha ghafira ampunannya. Jadi, artinya apa, yang Allah akan terima, maafkan dengan istighfar kita adalah ini, Bagaimana dengan kabairul ismi? Bagaimana dengan rasa besar? Perlu namanya taubat nasuha. Jadi, taubatan nasuha. Tubuh ila Allahi, taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah yang nasuha. Untuk apa? Kabairul ismi. Jadi, al-lamam ini adalah baru maghufirah. Jadi, kalau kita mengatakan maka itu maksud adalah al-lamam. Karena kalau ada soal besar ini, tidak menggunakan kata zunub. Tapi menggunakan kata ithmun. Kabairul ismi. Ini adalah dosa. Tapi dosa yang besar, disebut dengan ithmun, sehingga kecil. Kecil al-lamam, disebut dengan zunub atau kazan pun, maka berlaku lah doa rabbana. Zalamna amfusana, wa illam taubhfir lana. Atau rabbi ghafirli. wa li walidayya wa rahmaka ma rabbayani suhira. Huwa alamu bikum iz ansha'akum minal ardi wa iz antum ajinnatun fi buturi umatikun. Dia yang paling tahu. Dia Allah yang paling tahu. Huwa alamu. Dia yang paling tahu. Bikum kepada keadaan kalian manusia. Iz ansha'akum minal ardi. Ketika bahkan dia ma'aru akan menciptakan kita. Jadi, kita belum tercipta. Baru Tuhan akan berhendak. Baru Tuhan akan mewujudkan kehendaknya di alam benda ini. Namanya ansha'akum. Dia ingin kalian lahir di muka bumi. Maka sejak pada saat itu Allah sudah tahu. Wa alamu bikum. Jadi sebelum kita lahir, sekarang Allah sudah tahu kita. waiz antum ajinnatun. Bahkan ketika kita sudah masuk di dalam perut ibu kita. Jadi ini kita artikan dengan belum ada. Ansha'akum itu baru akan diadakan. Jadi kita belum ada. Baik sebagai sel, apalagi sebagai manusia. Lalu kemudian kita mulai muncul di dalam rahimu kita. Ajinnah. Ajinnah ini adalah janin. Jadi ini ajinnatun adalah janin. Ketika kalian berada sebagai janin. Fi ibu tuni umahatikum. Di dalam perut ibu-ibu kalian. Jadi Allah tahu sejak dari kita belum ada sama sekali. Kemudian kita sudah ada di dalam perut ibu kita namanya janin. Allah tahu semuanya. Fala tuzakku amfusakun. Karena luasnya pun tahu Tuhan. Bahkan ketika kita belum ada, Allah mengatakan. Fala tuzakku amfusakun. Maka Bapak-Ibu sekalian catatlah baik-baik ayat ini. Ini adalah larangan. Fala maka janganlah. Lahnya itu larangan. Fanya tambahan. Tuzakku amfusakum. Jangan kamu merasa diri itu paling suci. Ya Allah tuzakku. Jangan menganggap suci. Apa diri sendiri ini? Fala tuzakku. Ingat katakan zakku dari kata zakat. Membersihkan. Zakkayu zak itu dari kata zakat. Jadi, Fala tuzakku. Janganlah engkau merasa suci. Amfusakum. Diri sendiri. Maksudnya, jangan merasa diri suci. Jadi, ayat ini melarang kita merasa diri pintar, merasa diri suci, merasa diri Islam yang paling benar. Sehingga kemudian orang berbeda dengan kita adalah sesat, harus salah, dan sebagainya. Allah mengatakan. Fala tuzakku amfusakum. Janganlah engkau merasa dirimu suci. Apa sebabnya? Kita ini tadinya tidak ada. Lalu kemudian sekarang menjadi ada. Karena kemurah Allah SWT. Kita tadinya tidak ada. Hanya dalam bentuk sel. Lalu kemudian dimesukkan ke dalam rahim ibu kita dalam apa yang disebut dengan janin. Maka Allah mengatakan. Fala tuzakku amfusakum. Huwa a'lamu bimanit taqa. Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Jadi, yang Allah inginkan adalah manusia menjadi bertakwa. Ingat ayat yang mengatakan. Bahwa yang paling mulia diantara kalian adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum. Inda lai atakakum. Yang paling mulia diantara kalian adalah yang bertakwa. Paling bertakwa. Lihat ya, Mas Kelen. Ada orang seperti ini. Al-Quran dia tinggalkan. Tadi lihat dari sini. Jadi ada orang Al-Quran dia tinggalkan. Mereka banyak waktu yang digunakan untuk olahraga. Apakah olahraga tidak penting? Penting. Tetapi sepenting-pentingnya olahraga, lebih penting ini. Kenapa? Olahraga untuk kesehatan di dunia. Ini untuk akhirat. Katanya betapa banyak orang olahraga meninggal dunia. Banyak orang olahraga, tapi dalam olahraganya meninggal dunia. Sepeda, tiba-tiba kena serangan jantung, jatuh, meninggal. Kena sepeda, tiba-tiba ketabrak mobil, jatuh, meninggal. Begitulah seterusnya. Banyak orang olahraga. Tiba-tiba berenang, tiba-tiba tenggelam, tak terselamatkan, dia meninggal dunia. Banyak orang yang berolahraga, tapi dalam olahraganya sehingga meninggal dunia. Jadi cuma sekalian, banyak orang. Jadi ketika orang menganggap penting olahraga, tetapi tidak mengaji, ini menunjukkan bahwa yang bersambutan itu tidak lagi melihat, jiwanya tak lagi melihat pada akhirat. Jiwanya hanya melihat pada dunia, dan naifnya lagi, karena dia lupa bahwa sekuat-kuatnya di dunia berolahraga, pada akhirnya dia akan mati juga. Pada akhirnya dia akan tua, 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 lemah-lemah, akhirnya mati juga. Olahragaan-olahragaan terkenal, yang besar di lapangan, seperti poin sepak bola, sekarang sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Banyak poin sepak bola. Dari berbagai penyurut dunia, terutama dari Amerika Latin, tetapi kemudian sekarang mana? Sudah tidak ada. Jadi cuma sekalian serbahagia, ini olahraga penting. Tapi kalau waktu olahraga sudah lebih banyak daripada waktu membelajar operat, pasti ada yang salah. Kenapa? Karena ini adalah penuntun kita untuk kembali kepada akhirat. Setiap saat kita menyaksikan, ada orang meninggal dunia. Kita di Indonesia baru berduka karena salah seorang menteri meninggal dunia. Ketika masih sedang menjabat sebagai menteri. Jadi artinya dalam kondisi apapun orang bisa meninggal dunia. Makanya kemudian yang paling penting adalah bagaimana persiapkan akhirat kita. Karena banyak olahraga justru meninggal dunia sekalian. Harusnya ini harus diutamakan dulu, ada waktu baru digunakan untuk olahraga. Kenapa? Karena ini adalah sangat penting bagi jiwa dan pikiran kita, sementara kesehatan yang paling penting itu adalah mulai daripada pikiran. Kalau dari pikiran sudah kacau, ya wujudnya nanti ditubuh juga menjadi kacau. Maka Allah ratakan, apakah kau tidak perhatikan orang yang berpaling tadinya? Ini Allah bertanya kepada kita. Tanya siapa ya? Saya-saya kita. Bertanya kepada saya, bapak ibu yang membaca ayat ini. Kenapa? Karena taknya ini adalah kepada anda. Siapapun kita. Jadi bertanya langsung kepada masing-masing kita. Afara'aita. Ya awalnya tentu kepada Nabi. Jadi Afara'aita. Apakah kau telah melihat? Jadi pertanyaan ini, apakah kau telah melihat? Berarti ini penting. Karena Allah bertanya, apakah kau telah melihat? Siapa? Alladhi tawalla. Orang yang berpaling hatinya daripada Al-Quran. Jadi orang yang berpaling daripada Al-Quran. Mereka lebih memilih aktivitas lain daripada Al-Quran. Lupa bahwa sebentar lagi mereka semuanya akan kembali kepada Allah SWT. Dan bapak ibu sekalian, ini benar-benar kalau kita bicara tentang meninggal atau alam barisat dan akhirat, ini tidak bisa bermain-main. Tidak ada tempat untuk tersenyum di sana, Pak Bu sekalian. Kenapa? Sederhana. Karena selama-lamanya tidak kembali ke dunia. Yang kedua, pasti. Selama-lamanya. Dan pasti. Artinya pasti kita akan sampai di sana. Siapapun kita, apapun profesi kita. Profesi kita berkaitan dengan melambatnya orang mati, misalnya karena kesehatan, olahraga, dan sebagainya. Tetap pada akhirnya kita akan sampai kepada Allah SWT. Maka kemudian, kalau kita di dunia ini mencampakkan Allah, bagaimana Allah memperhatikan nanti kita di akhirat. Bapak ibu sekalian, manusia ini lucu. Kalau ada orang yang tidak memperhatikan dirinya, maka dia akan membalas, tidak akan memperhatikan orang itu. Tetapi jemaah-jemaah yang terbahagia, mereka tiba-tiba merasa mendapatkan kaisa yang dari Allah, padahal tidak pernah datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Mereka tiba-tiba ingin mendapatkan perlakuan yang baik di hadapan Allah. Tiba-tiba berharap mendapatkan gelar husnul khotimah. Tiba-tiba berharap diampunkan segala dosa dan kesalahannya. Padahal di dunia ini, Bapak ibu sekalian setiap saat mencampakkan Allah. Adakah orang mencampakkan Allah? Ada. Yaitu mencampakkan kitab suci. Karena Allah itu terwakilkan kepada kita melalui kitab suci. Jadi siapa yang mencampakkan kitab suci? Hakikatnya mencampakkan Allah SWT. Makanya bertanya Allah, Apa kau tidak perhatikan? Al-ladi orang yang, siapa? Tawallah. Orang yang berpaling hatinya. Ayat-ayat seperti ini berkali-kali kita temukan dengan redaksi yang berbeda-beda. Redaksi yang paling sering kita angkat terdiri di dalam surat. Di dalam surat Al-Furqam yang mengatakan bahwa Rasul melapor di hadapan Allah bagaimana mereka, bagaimana umat ini, kaum ini berpaling daripada Al-Quran. Berhijrah dari Al-Quran. Bukan berhijrah ke Al-Quran. Tapi berhijrah dari Al-Quran. Allah melapor di hadapan Allah, Wahai Tuhanku. Sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu Mahjur. Kalau tadi yang berkorban sedikit untuk Al-Quran, itu sedikit. Kalau tahu berkorban, itu sedikit. Jadi kalau tahu misalnya artinya memberikan waktunya, hartanya, kan kalau kita mau belajar harus dengan harta dan dengan diri. Jadi kalau tahu dia memberikan, sedikit sekali. Coba kita lihat ini. Kalau tahu memberikan sedikit, salah pula. Karena ingat, dalam Al-Quran itu, bahkan sampai pada tata cara bersedekah, berinfak pun ada dalam Al-Quran. Tidak boleh berdasarkan maumahunya kita. Kalau berdasarkan maumahunya kita, silakan saja. Tetapi jangan atas dasar agama. Karena begitu berdasarkan agama, harus ada berdasarkan Al-Quran. Kalau tidak berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Al-Quran, ya bukan agama namanya. Karena agama ini adalah Al-Quran. Laysa, Islam, Bidunil, Quran. Bukanlah Islam namanya, kalau bukan Al-Quran. Kalau ada orang berbuat baik, silakan. Semua orang bisa berbuat baik di buka bumi ini. Itu namanya wilayah humanism, kemanusiaan. Sementara agama datang, untuk mengangkat derajat kita, naik ke level yang paling tinggi, namanya wilayah ilahiyah. Wilayah ketuhanan. Ya Allah mengatakan, ini tadi berpaling. Apa arti yang berpaling? Tidak mau mengorbankan waktu dan tenaganya, tidak mengorbankan waktu dan hartanya, untuk belajar. Kalau untuk dia melakukannya, sedikit sekali. Wa akedah yang paling banyak, dia simpan. Dia tahan untuk kepentingan pribadinya. Wa akedah, dia tahan. Dia simpan. Lupa kalau sebanyak yang kita tahan, sebanyak itu yang menjadi beban bagi kita. Makanya, Allah bertanya, dia memberikan sedikit, tetapi kemudian menahannya semakin yang banyak. Akedah itu menahan. Menyimpan untuk dirinya yang paling banyak. Dikorbankan untuk sedikit. Najibah sekalian, kita akta ini kepada siapa? Akta ini kan ada dalam Al-Quran. Akta itu memberi. Jadi, kalau kita memberi yang sedikit kepada siapa? Ada juga tuntunannya dalam Al-Quran. Tidak bisa sembarangan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu nanti disebut kebaikan, apabila berdasarkan keadilan. Jadi, kalau Bapak Ibu biasa baca surat An-Nahl, ayat 90 itu pasti keadilan dulu baru, kemudian kebaikan. Artinya, tidak bisa dikatakan kebaikan, kalau tidak berdasarkan keadilan. Coba kita lihat di dalam ayat-ayat ini. Kita lihat dalam surat An-Nahl ini ada. Penculan sudah terbuka. Surat An-Nahl ini surat 16, ayatnya 90. Ini ayat biasa dibaca, kalau ada, berapa di khutbah-khutbah Jumat. Terutama biasanya kalau khutbah terakhir, khutbah kedua. Sini Allah berfirman, Inna Allahah, sungguhnya Allah, Ya'mur memerintahkan. Apa yang diperintahkan Allah, bukan memberi itu, tapi berbuat adil dulu. Al-adal. Karena dasarnya keadilan, baru disebut dengan kebaikan dalam versi Islam tadi. Inna Allahah, Ya'mur bil-adal. Sungguhnya Allah memerintahkan keadilan. Baru kemudian, wal-ihsan. Jadi, urtanya adalah keadilan, baru ihsan. Jadi, tidak bisa dikatakan ihsan, kalau tidak, tidak boleh dengan keadilan. Inna Allahah, Ya'mur bil-adli wal-ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil, baru kemudian berbuat ihsan. Wa'ita'izil kurba. Baru kemudian memberikan kepada kerabat. Wa'ita'izil kurba. Wa'yan hadil fashai wal-mukar. Baru kemudian, mencegah orang dari perbuatan keji dan mukar. Wal-baqit dan kedurakaan. Ya'idhukum la'allakum tazakarun. Itulah pelajaran yang Allah berikan kepada kalian. Mudah-mudahan dengan ayat ini yang jelas, terang-penderang isinya ini. Tazakarun. Kalian bisa mengambil pelajaran. La'allakum tazakarun. Jadi, Inna Allah ya'mur bil adil wal-ihsan. Wa'ita'izil kurba. Wa'yan hadil fashai wal-mukar. Wal-baqit. Ya'idhukum la'allakum tazakarun. Jumat, sekaya serbahagia. Apa masalahnya kalau kita berbuat baik, tapi tidak berdasarkan petunjuk dan tuntunan Al-Quran. Ujujunya nanti bukan kebaikan. Betul-banyak orang menganggap dirinya melakukan kebaikan, padahal melakukan kerusakan. Allah mengatakan, Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah bikin kerusakan di muka bumi. Mereka mengatakan, kami berbuat kebaikan. Apa kata Allah? Tidak. Ketahuilah, camkarlah. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Cuma mereka belum menyadarinya saja. Jadi belum menyadarinya saja. Bayangkan kalau kita membantu terus-menerus orang-orang yang sebetulnya hatinya tidak pernah punya keinginan kepada agama dan kebenaran. Begitu punya banyak sesuatu, misalnya banyak harta dan apa yang dilakukannya, dia akan melakukan kerusakan di muka bumi. Sehingga apa yang terjadi? Rantai kerusakan tidak pernah terhenti. Kenapa? Karena kita sendiri manusia yang memperpanjang rantai itu. Kalau begitu, di mana harusnya kita lakukan? Ya, harus dipotong kembali rantai itu. Al-Quran juga memberikan tuntunan. Tuntunannya seperti ini. Tauba ayat 122. Allah mengatakan, Tidaklah pantas orang mu'min. Pergi mencari nafkah semuanya. Jadi kalau semuanya pergi mencari nafkah, berdagang, bertani, berkebar semuanya, kafatan, seluruhnya. Tidak dibenarkan. Kenapa? Allah mengatakan begini. Kenapa tidak dari setiap kelompok mereka, setiap masyarakat mereka, bahkan kalau perlu satu dari keluarga mereka, ada di antara mereka, firqatin minhum. Untuk apa? Liatafakau, ta'ifatun. Jadi dalam satu kelompok, ada satu orang. Nafrah ini, satu kelompok orang keluar, pergi. Mingkulli firqah. Jadi firqah ini lebih besar, ta'ifatun lebih kecil. Dari setiap komunitas, ada satu, dua, tiga orang, ta'ifatun namanya, yang pergi, keluar untuk apa? Untuk memperdalam agama ini, untuk menjadi fakih dalam agama, supaya apa? Supaya nanti mereka yang fakih dalam agama ini, nanti memperingatkan, mengajarkan kepada kaumnya, setelah mereka kaumnya kembali dari tadi, mencari nafkah. Jadi, nanti akan membimbing kaumnya, ketika kaumnya kembali kepada mereka, yaitu kembali mencari nafkah. Jadi, Allah membagi dua masyarakat ini. Satu, pencari nafkah. Satu adalah pencari ilmu. Yang mencari ilmu nantinya, mengajari mereka yang mencari nafkah. Yang bekerja dari pagi sampai sore, nanti pada Sabtu minggu, atau pada malam-malam tertentu, mereka akan menuntut ilmu. Siapa yang mengajarinya? Mereka yang habis waktunya untuk apa? Yaitafakahufidin. Ini pembagian yang benar. Sedangkan kalau kemudian tadi, pengorbanan tidak kepada mereka, yaitafakahufidin, apa yang terjadi? Justru ini yang terputus. Yang tersambung mata rantainya justru adalah yang liuf siduna filar, yang membuat kerusakan di muka bumi. Harusnya yang diperpanjang adalah yang yaitafakahufidin ini. Jadi, makanya harusnya, harusnya mereka yang menghabiskan waktunya untuk mendapatkan bantuan yang paling besar dalam kehidupan sosial. Dan ini yang terjadi pada masyarakat-masyarakat yang mengikut kepada keluarga nabi. Mereka makanya, pesantren-pesantren mereka, hauza-hauza mereka, pelajar-pelajar agama mereka, tidak bayar, dan bahkan mereka diberikan uang belanan biasanya. Kenapa? Karena mereka harus dihormati. Mereka telah menghabiskan waktunya, mengorbankan kesenangan-kesenangannya, orang-orang lain pergi, bersenang-senang di mana-mana. Mereka tidak melakukannya. Untuk itu. Untuk apa? Untuk liyatafakahufidin. Untuk memperdalam agama mereka. Dan tujuannya apa? Nanti akan mengajar kepada kaumnya. Jadi kriterianya dua, yang pertama adalah yatafakafidin, yang pertama adalah mengajar. Kalau yatafakafidin baru tidak mengajar, berarti tidak mengikuti kriteria ini. Kriteria ini adalah yatafakafidin, baru kemudian mudah-mudahan mereka semuanya menjadi menjaga diri. Maksudnya mereka semuanya bisa mengetahui benar-salah halal-haram dan kaedah-kaedah kemanusiaan yang lain. Nah itulah sebabnya. Inilah yang dibicarakan dalam surat Al-Baqarah sini. Allah mengatakan begini dalam surat Al-Baqarah. Kepada siapakah kita tadi tak memberikan itu? Allah mengatakan lilfuqarah kepada yang fakir. Apa namanya fakir di sini? Tidak selamanya bermakna fakir di sini tidak punya harta. Tapi fakir di sini artinya bahwa mereka itu sudah tidak punya keinginan-keinginan duniawi. Fofakir namanya di hadapan Allah. Lilfuqarah alladzina uhsiru yang mereka sudah terikat. Kata terkepung ini terikat. Uhsiru itu terikat. Fisa bila di jalan Allah. Artinya terikat di jalan Allah sepuluhnya waktunya digunakan untuk mengurusi agama Allah. Sehingga apa yang terjadi? La yastati'auna darban fil ardi. Sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk mencari nafkah di muka bumi. Seperti surat Al-Baqarah tadi. Orang-orang yang melihatnya Orang-orang yang tidak punya pengetahuan keagamaan dan kebenaran. Tidak punya pengetahuan tentang hakikat ilmu. Mereka menganggap mereka itu adalah agniah kaya. Kenapa? Karena orangnya tidak pernah meminta-minta dan sebagainya. Ya sabuhum jahilu agniah. Mereka menyangka mereka itu adalah kaya. Karena dia adalah ifah. Menjaga dirinya. Mereka tidak pernah meminta-minta. Lalu bagaimana mengenal mereka? Kamu mengenal mereka dari sifat-sifat mereka. Tanda-tanda mereka yaitu sifat pengetahuan mereka dan sifat ketahuan mereka. Mereka tidak pernah meminta kepada manusia. Laya saluna ilhafa. Ingat, ayat-ayat yang kita selalu angkat dalam mengajarkan agama, tidak boleh meminta upah. Ini seperti ini. Laya saluna nasa. Tidak pernah meminta kepada manusia apa? Ilhafa upah. Ilhafi di sini upah atau memberikan isyarat-isyarat. Tidak boleh. Maka apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah fa'innallaha bihalim. Allah tahu. Jadi ingat, Allah tahu ini. Apa saja yang kalian belanjakan di jalan Allah Allah tahu. Apakah sesuai dengan yang Allah inginkan atau tidak. Apakah kita melakukannya sesuai dengan Allah atau sesuai dengan hawa nafsu kita. Jadi atas dasar yang kita sampaikan bahwa berbuat baik pun adalah sesuai dengan keinginan Allah. Bukan berdasarkan hawa nafsu kita. Kemauan subjektif kita. Apabila kita melakukannya sebagai kemauan subjektif kita, secara kemanusiaan tidak salah. Tetapi secara ilahiyah jelas keliru. Apa sebabnya? Berarti kita memilih untuk bersimpang jalan dengan Allah SWT. Kita tidak ingin jalan dengan Allah SWT. Maka jemaah sekalian terbahagia. Inilah tadi yang dikatakan di sini. Kamu tidak perhatikan orang yang berpaling daripada Al-Quran. Mereka memberi sedikit pula. Kalau tahu dia memberi sedikit pula. Dan wakda kebanyakan adalah disimpan. Dan dia lupa bahwa semua yang dia simpan kalau meninggal dunia, ditinggalkannya. Kemudian sekarang ayat 35. Jumlah sekalian serbahagia. Untuk sampai kepada kitab suci. Sampai ada kitab-kitab suci dari suhu fil'ullah sampai kepada terakhir Al-Quran. Itu orang itu harus berhubungan dengan alam guayb. Ini ilustrasi berhubungan dengan alam guayb. Kalau jiwanya tidak tembus kepada alam sebelah, ya tidak bisa. Karena wahyu itu kita sudah terangkan artinya, isikan. Dan ini kita sudah terangkan di awal surat An-Najam ini. Maka kalau tiba-tiba ada orang menganggap dia dapat wahyu, salah satu pertanyaannya adalah apakah dia itu punya ilmu yang guayb? Siapa yang dimaksud ilmu yang guayb? Yang tadi. Yang mengaku berbuat baik, padahal tidak sejalan dengan Al-Quran. Apakah perbuatan baiknya itu digaib oleh alam guayb atau tidak? Kalau tidak digaib oleh alam guayb, berarti kan hawa nafsunya. Kalau digaib, digaib atau dituntun oleh alam guayb, kan berarti harus dijalan dengan Al-Quran. Apakah mereka itu di sisinya punya ilmu ketentangan guayb? Fahuayara, sehingga dia bisa melihat rahasia alam guayb. Atau, Atau, jangan-jangan, bahkan kitab-kitab yang turun kepada Nabi Musa pun juga, ataukah suhub-suhub, lembara-lembara yang turun kepada Musa pun, dia tidak tahu. Jadi artinya tidak pernah kenal yang namanya kitab suci. Baik kitab suci Al-Quran, juga kitab-kitab suci sebelumnya. Kenapa? Karena kitab suci sebelumnya itu sejalan. Mulai daripada suhub vilula, sampai kepada Al-Quran, itu sejalan isinya. Tidak mungkin terjadi pertentangan, karena kita sudah sampaikan sebelumnya, kalau terjadi pertentangan di antara dua pendapat, maka kemudian tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti salah satunya batil. Ini adalah suhub vilula. Ini catat suhub vilula. Suhubi Adam, suhub Adam, jadi ada suhub Adam. Suhubnya Syed, kemudian suhubnya Idris, suhubnya Ibrahim, ini masih perdebatannya. Suhub Ibrahim, suhubi Musa. Ini sudah suhub vilula. Suhub Ibrahim wa Musa. Dalam surat Al-Ala Sabi Semarabik. Itu ada kata-kata suhub vilula, suhub Ibrahim wa Musa. Naji Mas Kesar, bahagia, kalau kita tidak tertuntun dengan ini, camkanlah bahwa semua perbuatan kita, termasuk perbuatan yang kelihatannya tadi baik, akan kita pikul semuanya. Kita di akhirat akan memikul semua beban-beban kita seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sebayangkan, kalau perbuatan kita itu mulai dipertanggungjawabkan sejak umur akhir balik sampai sekarang. Ini pasti lebih berat daripada orang ini. Misalnya kita punya pertanggungjawaban di hadapan Allah, semua dipertanggungjawabkan. Bukan hanya dosa, tetapi semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lihatlah Iblis. Ketika Iblis tidak sujud kepada Adam. Apakah Allah langsung menghukumnya? Jawabannya tidak. Allah bertanya kepadanya dulu. Bertanya kepadanya, artinya apa? Minta pertanggungjawabannya. Allah bertanya kepada Adam. Kenapa kamu tidak sujud? Ketika aku perintahkan. Pertanyaan itu pertanyaan pertanggungjawabannya. Mamanakah Allah tasjudah izdamartu? Apa masalahmu? Sehingga kamu tidak sujud ketika aku perintahkan. Nah, itu mengindikasikan kepada kita bahwa setiap perbuatan kita, kita bertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tanpa kecuali. Wa Ibrahim dan juga Suhwib Ibrahim. Apakah mereka belum tahu pelajaran yang ada dalam Suhwib Musa tadi dan Suhwib Ibrahim? Allah ini wafak yang disempurnakan. Maksudnya isi kitab-kitab suci itu adalah berkaitan dengan ajaran untuk menjadi sempurna. Karenanya juga isinya pasti sempurna. Allah tazir waziratun yazir ukhurah. Di dalam kitab-kitab suci itu disampaikan pernyataan tegas dari Allah bahwa kalian berbuat, kalian yang akan memikul dosanya masing-masing. Satu orang tidak mungkin memikul beban orang lain. Allah tazir waziratun yazir ukhurah. bahwa Anda yang berbuat dosa, taziru waziratun, kalian akan memikul wazirah, dosanya, bebannya tersebut. Dan tidak mungkin memikul, tidak mungkin memikul wizirah ukhurah. Wizirah ukhurah artinya beban orang lain. Jadi Anda memikul dosa sendiri dan tidak memikul dosa orang lain. Jadi kita masing-masing memikul dosanya. Jadi ini adalah inti ajaran ini. Supaya kita tahu bahwa kita harus berbuat benar-benar berdasarkan tuntunan. Allah taziru waziratun yazir ukhurah. Kita memikul dosa kita sendiri dan bukan dosa orang lain. Sebaliknya, bagi mereka yang melakukan kebaikan, maka mereka juga akan diberikan imbalan, diperlihatkan kepadanya, keindahan hasil daripada perbuatan mereka baik di dunia, terutama nanti setelah kembali kepada Allah SWT. Tidak ada yang didapatkan manusia itu di akhirat nantinya, bahkan di dunia juga. Kecuali masak sesuai dengan apa yang dia usahakan. Jadi, Dan setiap manusia al-insahan tidak akan mendapatkan, selain saya tidak akan mendapatkan, ilah kecuali. Ilah masa apa yang diusahakannya. Jadi, bahwasannya manusia tidak akan menerima apa yang tidak diusahakannya. Tidak mungkin menerima apa yang tidak diusahakannya. Jadi, kalau dia menerimanya, apa yang diusahakannya? Ayat ini, Bapak-Ibu sekalian, menyuruh kita melakukan apa? Muha sabah. Ayat ini menyuruh kita untuk selalu introspeksi diri. Kalau kita tidak seperti yang kita inginkan, misalnya kita kurang ini kurang itu, harusnya kita apa? Kita melakukan muha sabah. Karena ayat ini mengatakan, setiap yang terjadi pada diri kita, itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Jadi, oleh sebab itulah, agama datang, bukan hanya, agama datang tidak membagi-bagi, seperti, mohon maaf, di saudara kita di Kristiania, ada namanya sinterkelas. Islam kita datang apa? Membagi-bagi ilmu, agar satu, setiap orang bisa melakukan introspeksi diri. Supaya tahu akar masalah pribadinya di mana. Sehingga manusia dalam Islam itu diajari untuk menjadi manusia. Apa itu manusia? Bertanggung jawab sebagai manusia. Apa yang bertanggung jawab sebagai manusia? Satu, bertanggung jawab kepada dirinya, dan bertanggung jawab pada diri, maksudnya, padanya, dia harus memandikan tubuhnya, dia harus memberi makan kepada tubuhnya, itu artinya bertanggung jawab. Dan untuk memandikan tubuhnya, dia harus cari air, dia untuk memberi makan kepada tubuhnya, dia harus cari makan. Diajari lah manusia untuk bertanggung jawab pada dirinya. Yang kedua, bertanggung jawab kepada pilihan-pilihannya. Seperti contohnya, kita pilihan keluar dari rumah kita, keluar ke masyarakat, berarti kita terikat dengan hukum-hukum sosial. Jadi, kita diajari untuk bertanggung jawab. Oleh sebab itulah, agama datang sebagai pelajaran. Makanya Al-Qurah mengatakan, Uda'u ila sabili rabi kabil haikmati wal ma'u'iza. Ajaklah manusia kepada Tuhanmu dengan cara apa? Dengan hikmah. Apa cara dengan hikmah? Artinya, ajaklah manusia agar memiliki hikmah. Dan wal ma'u'iza. Dan mereka menjadi orang yang terpelajar. Ma'u'iza tilhasana. Menjadi orang yang terpelajar secara baik. Jadi, ini adalah tujuan agama. Wa'anna sa'iyahu sa'u'fa yurah. Dan bahwasannya, setiap orang, sa'iyahu ini, sa'iyahu perbuatannya. Anna bahwasannya, sa'iyahu perbuatannya. Saufa pasti. Saufa itu pasti akan. Ini sa'u'fa ini wil. Akan. Saufa yurah pasti akan diperlihatkan. Yurah itu diperlihatkan. Dia akan lihat. Jadi, akan diperlihatkan kepadanya. Jadi, perbuatan-perbuatan setiap orang, sa'u'fa yurah pasti akan diperlihatkan. Di dunia, kelihatan pada diri kita. Jadi, setiap kita ada masalah, marilah kita belajar introspeksi. Kalau kita ada masalah-masalah, lahir dan batin, marilah kita introspeksi. Masalahnya manusia ini adalah selalu lebih banyak melihat keluar. Tuhan memberikan kepada kita mata di depan, melihat ke depan. Bukan untuk melihat orang lain. Tapi untuk melihat jalan, ingat juga sekalian. Allah berikan mata kita di depan sini. Bukan menghadap ke depan, bukan menghadap ke belakang. Supaya kita bisa melihat jalan, bukan untuk melihat orang lain. Karena kalau kita melihat orang lain, dan kita menggunjingkannya, menggibakkannya, pasti punya dampak pada diri kita sendiri. Allah mengatakan, perbuatan manusia itu pasti akan diperlihatkan kepadanya. Jadi, ada efeknya pada diri kita, lahir atau berbatin. Jadi, Al-Quran lengkap mengatakan. Jadi, kalau kita ada masalah-masalah, ingat, jangan-jangan itu adalah sa'iyahu perbuatan kita sendiri. Allah mengatakan, maka kita sebagai anggota masyarakat, apalagi sebagai orang beragama, tidak cukup melihat manusia sebagai kemanusiaannya. Tapi melihat mereka sebagai hamba Allah, yang harusnya mereka mempertahankan perbuatannya secara rohania. Spiritual, intelektual. Kalau tidak ke situ, berarti tidak ada bedanya agama dengan ideologi-ideologi duniawi saja. Yang murni berbicara tentang humanism, tapi tidak menyandarkan manusia pada asasnya yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilayhi rajun. Kita dari Allah, dan pasti akan kembali lagi kepada Allah SWT. Bapak, Ibu yang saya berbahagia, mudah-mudahan 10 ayat ini bisa memandu kita, bisa membimbing kita untuk benar-benar memahami apa yang Allah kendaki dari kita. Kalau ada yang benar, dari yang saya sampaikan itu pasti karena ayatnya, tapi kalau ada yang kurang, yang salah, yang keliru, itu pasti karena dari saya sendiri. Kita pilihan kata yang saya pilih yang kurang tepat, atau mungkin membangun kalimat, proposisi yang salah, atau memang pendapat saya secara pribadi, salah. Seolah-olah itu, kita tetap menyandarkan kebenaran, bukan kepada saya sebagai yang bercerama, tetapi kepada Al-Quran. Saya hanya seperti juga Bapak-Ibu sekalian, sama-sama kita belajar, saling membaca Al-Quran, nanti ujujunya yang menentukan kebenaran itu adalah relasi akal pikiran kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah yang kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat, yang mau bertanya, dipersilakan dengan segala khabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu, Ustadz. Sebelumnya, izin Ustadz menyampaikan bahwa kami, kita mengadakan kurban kolektif Idul Adha, yang rencananya akan dibagikan kepada para mustahik di sekitar tempat pembuangan akhir sampah di Bantar Gebang, di mana kita mengadakan kurban perorangan, juga mengadakan kurban secara kolektif. Untuk info selanjutnya, sudah di-share oleh Mbak Sefri di grup WA, dan juga saya share di kolom chat. Kemudian, ada satu pertanyaan, Ustadz, dari Mbak Sinta. Sebelum kita jawab pertanyaannya Sinta, kita sampaikan bahwa kita sekarang akan memasuki bulan haji, bulan Idul Adha. Sekarang sudah bulan haji, kita akan memasuki ibadah kurban yang mampu seorang diri menyembeli seekor kambing, lebih bagus, atau satu ekor sapi, juga lebih bagus. Kalau tidak mampu, ya kita bikin kolektif. Dan Jemaah sekalian, kita akan membagikan dagingnya kepada para pemulung di sekitar tempat pemulung sampah akan terbang. Bagi Bapak Yuskelani, yang jauh dari Jakarta, juga dari kawan kita, dari Singapura dan Malaysia, perlu kita sampaikan bahwa di Indonesia atau di Jakarta, dan sekitarnya itulah, ada tempat pembuangan terbesar di Asia Tenggara. Bayangkan penduduk Jakarta sekitar 15 juta orang. Seluruh Jabodetabek mungkin sekitar 25 juta orang. Sampahnya itu ditumpuk dari suatu tempat. Dan saking banyaknya sampah di sana, banyak orang hidup dari sekitar situ dengan mengulung sampah. Mengambil sampah-sampah itu. Ribuan orang tinggal di sekitar situ, sehingga kalau cuma 10-20 ekor sapi sebetulnya tidak cukup, karena saking banyaknya di sana. Bapak-Ibu sekalian, bagi Bapak-Ibu yang ingin berpartisipasi, korbannya disalurkan ke sana, maka kita bikin panitia yang mau silakan mentransfer uang atau mengantarkan hewannya nanti kepada panitia. Bisa juga beli sendiri hewannya, mengantarkan kepada panitia, atau juga dibelikan hewannya dengan mentransfer uangnya sejumlah yang diinginkan kepada panitia. Nanti panitia yang beli, kemudian kita korbankan di sana dan kita bagi-bagikan kepada pemulung dan keluarganya yang ada di sekitar tempat pembuangan akhir banter gebang. Kemudian pertanyaan dari Sinta, berkaitan dengan ayat 3-2 tadi, dan kewajiban manusia untuk belajar. Bagaimana dengan orang-orang Muslim yang sengaja tidak mau belajar agama agar tidak berdosa saat melakukan sesuatu? Dosa paling besar itu tidak belajar. kan ada anunya. Jadi tidak benar ini bahwa kalau berdosa, tidak dianggap berdosa karena tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui karena tidak mau mengetahui, itu tidak mau belajar. Itu rentetannya panjang. Dalam hukum itu, yang dihukum itu bukan hanya orang yang terlibat langsung dalam kasus itu. Contohnya misalnya membunuh. yang ditangkap oleh polisi atau yang dimasukkan ke penjara itu bukan hanya yang membunuh. Tapi semua orang yang terlibat memfasilitasi itu. Jadi ada atrapat rantainya. Selama dia ikut terlibat dalam fasilitasi itu, ada namanya aktor intelektualnya, ada nanti yang memfasilitasi kendaraannya, semuanya akan dapat hukum. Nah, begitulah juga dengan ini. Jadi tidak benar kalau dikatakan saya tidak mau belajar, biar tidak berdosa. ini adalah kesalahan fatal. Mohon maaf, ini adalah kata-kata yang tidak tepat. Ini sama dengan memilih, mohon maaf, menjadi hewan. Hewan itu dianggap tidak berdosa. Kenapa? Tidak punya tahu-tahuan. Lupa kalau dirinya itu bukan hewan. Mohon maaf. Kita manusia ini punya akal. Jadi kewajiban pertama kita adalah belajar. Jadi kata-kata tidak berdosa kalau tidak mengetahui, itu adalah keliru. Di mana dosanya? Dosanya karena tidak mau belajar. Kalau ada yang mengatakan, jangan tanya ini, nanti kalau tanya tahu menjadi haram. Itu joke saja. Itu hanya lulucon-lulucon saja. Tidak benar kalau dikatakan bahwa kita tidak berdosa kalau tidak mengetahuinya. Apa sebabnya? Kita punya kewajiban untuk mengetahuinya. Dan dosa untuk tidak mengetahuinya lebih besar lagi daripada dosa atas perbuatan itu sendiri. Terima kasih. Tujuh Ustaz. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak-Ibu sekalian. Kita berjumpa lagi insyaAllah pada hari Senin yang akan datang. Masih meneruskan surat An-Najm, surat yang ke-53. Surat ini masih berbicara tentang bagaimana mensucikan hati kita dan mensucikan hati dimulai dari bagaimana mensucikan pikiran. Makanya di dalam ayat ini berbicara tentang al-haq, kebenaran. Karena tidak bisa menyusikan hati kalau tidak dimulai dengan menyusikan pikiran. Itulah sebabnya dalam Islam kita tidak bisa dipisahkan antara pengetahuan dan perasaan dalam penelitian Zawb. Siapa memisahkan pikiran dan Zawb, maka dia akan rentan terhadap kesesatan. Terima kasih. Wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.